ini proses penggantian oli mesin kastrol power one ultimate ini sebelum di tambahkan odinya semprot dulu menggunakan angin kompresor tetapi sobat tidak usah khawatir masalah percikan air yang ada di angin kompresor itu sudah di filter menggunakan filter khusus kompresor ada di dekat mesin kompresor jadi sobat nggak usah khawatir masalah air yang akan masuk ke dalam mesin ya karena sudah dihambat sudah di atasi oleh filter kompresor tersebut jadi ini aman ya biasanya kalau di bengkel-bengkel resmi Yamaha itu rata-rata menggunakan seperti ini dan tidak pernah ada masalah kecuali bengkel yang tidak memiliki filter kompresor angin ya untuk menghambat air tersebut ya yang di dalam komponen mesin itu kan olinya masih oli Prima SP maka dikuras habis sehabis-habisnya dan ini proses penggantian filter ini filternya saya pakai filter yang originalnya Maya walaupun harganya sedikit lebih mahal tapi dijamin di awet dari pada filter yang aftermarket atau KWKW ya kita pasang dulu kita pasang dulu selamat menikmati kencangkan menggunakan kunci T ukuran 8mm ya perlu diingat untuk kencangkannya jangan terlalu kencang jangan terlalu longgar juga karena kalau terlalu longgar itu bisa nge-rembes kalau terlalu kencang bisa dol atau patah ke dalam ya kalau patah ke dalam itu susah ya bikin hal lagi itu aja proses pembersihan double filter yang bisa dibersihkan nah setelah itu penuangan oli mesin kastrol power one ultimate diketok dulu ya skillnya ya biar terbuka setelah itu dituangkan olinya sampai habis ya karena ini kan kapasitasnya 1 liter untuk motor ini jadi kita kasih 1 liter olinya kalau dari teksturnya dia tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental sepertinya ini stabil apalagi ini sudah full sintetik walaupun disitu SIE nya 10W40 ya seperti oli standar pada umumnya maupun oli enduro racing yang sebelumnya pernah saya pakai untuk warna olinya kurang lebih sama ya seperti oli rata-rata yaitu warna kuning hampir mirip dengan minyak kering pembanta akan mengetukah ke bunga mampu mengguna selamat menikmati kali ini saya akan review Oli mesin Castrol Power One Ultimate untuk Jupiter MX punya saya sebelumnya saya pakai Oli Prima XP SI20W50 ada dua hal yang sedikit membuat saya kecewa ya di Oli itu Oli Prima XP tersebut bukan berarti Oli itu jelek ya mungkin Oli Prima XP itu kurang cocok jadi motor saya ya ya motornya sih aman-aman aja nggak ada kerusakan segala macam nah dua hal yang membuat saya kecewa itu yang pertama dari segi akseralasi ya saya akan kalau pakai motor itu gesit ya suka salib-menyalib kendaraan jadi akseralasi motor itu kayak terhambat gitu ya agak lambat dibilang ngempos dan juga ngempos mesinnya masih hidup normal gitu dan masih nyala normal ya nah tapi jika mau diajak berakseralasi otomatis akan menarik tuas gas yang lebih dalam dari oli yang saya pakai sebelumnya otomatis konsumsi bahan bakarnya malah lebih borot daripada oli yang sebelumnya pernah saya pakai nah itu ya habis itu yang kedua Hai saya merasa ada kejanggalan ya di mesinnya itu atau di bagian koplingnya itu saat di rpm tinggi ada bunyi bunyi ngorok gitu ya kalau di dengar-dengar tuh agak mirip motor airoc and make gitu ya Oh kayak sebelumnya waktu saya pakai Endure Racing seperti tolinya bahkan Prima XP ini malah lebih parah ya bahkan sampai sakit telinga saya dengarnya nah gara-gara dua hal tersebut maka saya pesiunkan oli ini sangat singkat ya sekitar 590 km udah saya ganti ya motor ini juga nggak saya pakai turing nggak berani dipakai di perkotaan aja atau dipakai harian aja atau Deli itu dah nggak enak maka saya beralih ke oli Castro power 1 Ultimate ini nah saya mulai tahu oli Castro power 1 Ultimate ini dari seorang yang youtuber itu kalau nggak salah namanya Drian Dre 33 ya karena dia sering membahas tentang oli di motor fixonnya fixon dengan mx konstruksi mesinnya sama water pumpnya headnya clefnya businya sama ya habis tuh itu oli ini saya beli di bengkel dengan harga Rp70.000 ya Rp70.000 sudah termasuk ongkos pasangnya sekalian ganti filter oli ini filter olinya ini saya pakai yang original Yamaha kalau yang aftermarket itu kan sekitar Rp15.000 ya kalau ini Rp25.000 yang original ini kondisi filternya sudah kotor ya ini wajar ya karena pemakaian wajar ini wajar nah ini yang aftermarket ya tuh sampai lepas lemnya kalau yang dari Nori kan dia nempel ya nempel ada pengaitnya di sini kalau yang aftermarketnya langsung bilang seperti ini oli ini masih satu lighting dengan shell ax7 habis tuh Detalook Deli kok nggak salah itu tapi Detalook Deli itu menurut channel yang sebelumnya saya sebutkan itu katanya tarikannya itu kurang enteng yaudah saya beralih ke oli ini ya kelebihan oleh kastrol power one ultimate ini yang membuatnya istimewa itu dari spesifikasi api servisnya ya HP servisnya ini sudah SN coba dilihat ini tuh di sini ya kelihatan tuh spesifikasi APSN atau lebih rendah SM SL SJSG dan jasso ma2 berarti motor Jupiter emek itu kan standarnya itu APSL berarti masih bisa pakai oli ini ya aman saya ganti oli ini baru dan yang saya rasakan akseralasinya sudah kencang lagi habis itu suara aneh di mesinnya tadi atau di koplingnya itu sudah hilang motor kembali normal seperti waktu saya pakai oli standar sekarang kita bahas tentang suhu mesin saya pakai oli ini untuk suhu mesin sama aja ya seperti saya pakai prima SP dia nggak cepat panas beda sebelumnya waktu saya pakai Enduro racing itu panas sekali nah untuk Yamaha loop sport juga lumayan cepat panas tuh cuma nggak sepanas Enduro racing ya tapi Yamaha loop sport juga kipas radiator kadang-kadang suka nyala ya sedangkan kalau prima SP atau ini nah karena oli ini baru saya ganti nah tadi siang ya di bengkel dengan harga Rp70.000 sudah termasuk ongkos pasang abis itu untuk suara mesin ya suara mesinnya dia cukup halus ya nanti akan saya tunjukkan video suara mesinnya di durasi berikutnya untuk suara mesin ya dia halus maupun di RPM bawah RPM menengah RPM tinggi mesin panas mesin dingin dia tetap halus pokoknya stabil lah oli ini saya kasih jos oli ini ya sekarang kita bahas tentang tarikannya tarikan oli ini dari akseralasinya dia cepat ya walaupun mungkin failingnya yang saya rasakan masih di bawah Enduro racing tetapi dia sudah di atas Yamaha loop sport kalau Yamaha loop sport itu dia jagonya di RPM rendah dan menengah saja sedangkan kalau di RPM tinggi dia sudah agak berat ya agak berat agak kayak ngempos gitu ya beda dengan oli castrol per one ultimate ini sangat stabil dia ya kurang lebih ke Enduro racing lah cuma kalau segi keentengan Enduro racing lebih unggul tapi kalau suhu mesin ini lebih unggul dari tarikannya itu sudah di atas Yamaha loop sport tapi sedikit di bawah Enduro racing ya karena saya juga nggak hobi ngebut-ngebutan ya hanya hobi mengejar akseralasi saja kalau saya ini sering ngebut dengan kecepatan yang konstan mungkin Enduro racing itu bisa lebih cocok tapi kalau kecepatan yang tidak nentu seperti saya ini kadang dipakai touring kadang dipakai ke kampus kadang dipakai ke pasar ke tempat jalan macet ya saya rasa oli ini rekomendasi lah oli ini paling cocok di motor motor Yamaha sport ya seperti Vixxon, ME King, ME Neo, ME Old yang pakai satu liter itu yang kopling manual habis itu motor R15 R25 itu bisa kalau R25 itu kan kapasitas oli nya kan satu liter lebih nah sediakan dua ini nanti diukur sesuai dengan kapasitas dari spesifikasi motornya nah kita lihat dulu untuk keunggulannya menurut data yang di belakang ya kemasannya kita lihat keunggulannya keunggulannya disini akseralasi yang sangat baik pelindungan yang sangat baik berkendara mulus menjaga mesin tetap dingin pada perjalanan panjang berarti oli ini cocok untuk touring ya kinerja tahan lama nah berarti untuk jarak tempung oli ini cenderung tahan ya apalagi ini kan sudah full sintetik ya full sintetik ini setara dengan waktu saya pakai Enduro Racing yang versi Mandalika itu itu sudah full sintetik tapi kalau dibandingkan yang sintetik oil itu itu sama aja sih tidak ada bedanya cepat panas suara mesin kasar tapi tarikannya enteng sekali ya kalau dipakai ngebut sedap itu motornya tapi sayangnya mesinnya itu karena sebelumnya waktu saya pakai Enduro Racing itu kurang tangguh untuk meredam suhu mesin untuk jarak tempuhnya dia penurunan penurunan tenaga atau penurunan tarikannya itu di 1500 km ke atas beda dengan oli Yamaha Loop Sport ya itu mungkin gak sampai 1000 km ya sekitar 800 atau 900 km itu kayaknya udah mulai gak enak olinya walaupun walaupun pada saat saya cek olinya itu masih belum hitam pekat gitu tapi dari tenaganya itu atau tarikannya udah drop habis itu suara mesin kasar makin cepat panas ya pokoknya gak enak lah oli itu bukan berarti ya malu sport itu jelek ya mungkin ya nama juga oli standar ya karena motor itu kan kebanyakan untuk deli ya kalau untuk mobil itu karena mobil banyak digunakan untuk touring jadi banyak oli yang dipakai untuk touring sedangkan kalau motor kan jarang orang touring pakai motor ya gitu hanya orang-orang tertentu nah jadi sobat yang sudah coba oli merek tipe nya ternyata tidak cocok kalau belum pernah coba kastrol power one ultimate ini ya saya saranin coba dulu lah oli ini ya mudah-mudahan cocok tapi kebanyakan oli ini paling bersahabat dengan motor sport yamaha ya seperti fixon mx king mx new mx old yang kopling manual r15 r25 dan sebagainya banyak lah pokoknya ya oke itu aja video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih telah menyaksikan video saya inilah suara mesin setelah menggunakan poli kastrol power one ultimate di jupiter ini halus ya kalau mesinnya kita playar tipis ya ini yang yang satu yang yang yang